Intro Menteri Agama RI, Yakut Cholil Khumas, kembali tak menghadiri undangan DPR RI untuk membahas evaluasi haji 2024. Ini merupakan kedua kalinya Menteri Agama itu mangkir untuk mengikuti rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Halusnya, ia menghadiri rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI yang membahas evaluasi haji. Anggota Komisi 8 Fraksi PDIP, Sally Andriani, mengungkapkan alasan menak Yakut tidak menghadiri rapat. Ia mengatakan bahwa Yakut kehabisan tiket untuk pulang ke tanah air. Padahal sebelumnya Yakut mengatakan bisa hadir pada perapat evaluasi pelaksanaan haji yang digelar hari ini. Sally mengatakan, tidak akan ada lagi rapat pembahasan evaluasi haji karena tenggat waktu sudah habis. Akibatnya penyelenggaran haji tahun depan tidak berdasarkan evaluasi tahun 2024. Terus dihadiri langsung oleh Menteri Agama dan sudah dua kali rapat evaluasi Menteri Agama tidak hadir, maka dengan tenggat waktu yang DPR hanya hari ini kita punya waktu tidak memungkinkan untuk melanjutkan pembahasan evaluasi. Maka memang di periode ini hanya di tahun 2024 evaluasi haji tidak bisa dibahas langsung antara Komisi 8 dengan Kementerian Agama. Alasannya apa dibilang? Alasannya karena Menteri tidak mendapatkan tiket untuk kembali ke Indonesia padahal memang surat yang disampaikan oleh Sekjen kepada kami, disampaikan Menteri bisa hadir untuk melakukan pembahasan rapat evaluasi. Ibu, apakah artinya Menteri Agama tidak hadir ke rapat ini? Apakah artinya Menteri Agama ini tidak mengikuti undang-undang atau ulang-langgar undang? Kalau secara aturan memang harusnya Menteri Agama harus hadir karena memang disitu eksplisit evaluasi harus dihadiri langsung oleh Menteri Agama. Artinya memang Menteri tidak mematuhi undang-undang. Dari perjalanan mana itu? Konsekuensinya ya artinya di dalam periode evaluasi haji 2024, hanya di tahun ini evaluasi haji tidak dibahas langsung oleh Menteri Agama dengan Komisi 8. Pengakuan dari Wamen itu perjalanan dari mana? Kita kurang paham, katanya masih perjalanan dari luarnya entah dari mana, saya tidak mendapatkan penjelasan langsung, tetapi yang pasti antara dari Jepang atau dari luar ya. Apa konsekuensinya dari Kepala? Konsekuensinya mungkin nanti akan pada saat periode yang akan datang, anggota DPR dari periode yang akan datang, kita akan membahas BPIH, kemudian BPIH untuk tahun 2025, tetapi mungkin tidak berdasarkan hasil evaluasi 2024. Artinya itu yang harus dipahami dan yang paling terpenting, runutannya kita akan mengikuti dari hasil pansus yang akan dibacakan hari Senin nanti. Mungkin itu bisa menjadi pendoman untuk periode 2024-2029 nanti ya. Sudah tidak memungkinkan, karena memang kita terakhir masuk kerja itu sampai dengan tanggal 30 September, dan tanggal 1 Oktober kita sudah masuk pelantikan anggota DPR dari Baru. Ya, pansus akan melaporkan hasil pembahasan pada saat masa persidangan terakhir, pada masa penutupan jabatan. Balik lagi kalau ke soal busmen ini kan yang mengaku tidak dapat tiket pesawat ya, sebenarnya ini kalau di anggota DPR melihatnya gimana semua, maksudnya apakah logis gitu mas, ya menurut kami tidak ada goodwill, maka tadi pandangan fraksi PDI Perjuangan kita berharap kepada pemerintahan yang akan datang, bisa mencari sosok figur Menteri Agama yang lebih akomodatif, yang bisa menghargai, kemudian bisa melaksanakan kerja-kerja koordinasi yang lebih baik dengan mitranya. Sehingga ke depan pelaksanaan haji maupun kerja-kerja yang menyangkut dengan urusan pendidikan agama dan keagaman bisa berjalan dengan lebih baik. Itu salah satu rekomendasi dari fraksi PDI Perjuangan. Kita agak kasihan kepada kemenang kalau dimintai alasannya apa. Satu, tertulis melaksanakan tugas kenegaraan, tapi tugas itu berubah-ubah. Kan kalau mereka yang menjelaskan itu kan malu juga. Sementara yang lain menyebutkan di dalam perbincangan, bukan surat, ya karena tadi surat, itu berada di Dubai, tidak dapat tiket. Nah, apapun alasannya, itu tidak menjadi pertimbangan bagi Komisi 8, dengan waktu yang cukup panjang antara satu panggilan untuk melaporkan kinerja dengan panggilan kedua itu cukup panjang. Maka akan ada waktunya untuk berbenah. Karena itu, kita tidak mempertimbangkan lagi, karena bunyi undang-undangnya juga begitu. yang melaporkan itu menteri. Tidak ada kalasun lain, umpamanya berhalangan begitu, tidak ada tentang itu. Nah, jadi ada dua hal, satu di Pansus juga tidak datang, yang kedua di Komisi juga tidak datang. Subtansinya memang mirip-mirip, apa yang akan dipertanggungjawabkan itu. Tetapi, saya kira tadi ada pandangan dari berbagai anggota itu sudah cukup tegas. Cuma kan ini agak kasihan kita perhajian ke depan, karena evaluasinya tidak tuntas, yang akan datang itu seperti apa. Karena banyak hal terkait untuk pelaksanaan miripada haji yang akan datang. Bagi kami, ya ini sebuah ironi juga. Ada tokoh, ada menteri yang tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Karena tugas ini sangat bertautan dengan yang akan datang. Mungkin saja ada pertanggungjawaban yang tidak dipertanggungjawabkan, tapi putus. Yang ini kan tidak putus. Ada lanjutannya persoalan haji. Sekiranya itu tadi di Komisi 8. Kalau ini ada kaitan-kaitan juga ke Pansus. Kalau di Pansus kemarin menyebutkan, mana buktinya kalau saya diundang? Tidak ada diundang. Saya tidak mengelak. Itu pada hari itu apsah kalau dia mencari jalan untuk tidak hadir. Apakah penting perjalanan dia itu di luar negeri? Ya tentu kita akan bertanya. Karena keterangan dengan, keterangan tertulis maksudnya, dengan kenyataan di mana dia berada, itu berbeda. Tidak ada kepentingan negara yang harus, dia yang berada di sana. Mampaknya, ada undangan dari kedubes. Itu persoalan kecil, bukan persoalan urgen di dalam pernegara. Begitu ya. Dipastikan bahwa untuk rapat hari ini tidak bisa dilanjutkan. Tidak bisa dilanjutkan. Dan, melihat waktu yang tersedia untuk dimintai laporan pertanggung jawaban pelaksanaan di Wadah Haji sudah tidak ada. Waktu kita tersisa persis di tanggal 30. Tanggal 30 itu sudah pidato penutupan persidangan untuk periode ini. Tidak ada lagi sidang-sidang komisi. Akan dilipakan keperiode baru? Atau bagaimana? Evaluasi? Ya tentu nanti akan kita cari. Tapi kan menterinya tidak bertanggung jawab. Itu yang saya sebutkan tadi itu. Pekerjaan yang terus-menerus bertaut dari satu periode ke periode, dari satu menteri ke menteri lain. Jejak dia tidak ada untuk ditinggalkan bagi menteri yang akan datang. Itu saya kira tidak layak lagi dipertimbangkan sebagai tokoh untuk masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Tidak bisa diberi sanksi Pak ya? Diberi sanksi tidak bisa Pak ya? Tidak bisa. Tentu kalau online tidak bisa. Karena ini hal yang harus mendalamkan. Kita tidak bisa menatap layar terus-menerus panjang sekali. Yang kedua kita tidak bisa memberikan sanksi. Sanksi apa yang mau kita berikan. Yang punya hak memberikan sanksi itu presiden. Dan kebijakan politik yang akan datang. Atau bisa direkomendasikan ke presiden? Ya tidak perlu direkomendasikan tapi dengan kenyataan ini sebuah rekomendasi bahwa dia sudah dua kali pangkir. Cukup ya? Cukup. Sementara itu Wakil Ketua Pansus Haji Marwanda Sopang mengatakan rapat tersebut tidak bisa dilanjutkan. Pasalnya jika mengacu pada undang-undang kehadiran menteri agama tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Terima kasih. Terima kasih.